Ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat dalamnya hangat Selamat beraktifitas wahai sahabat, semoga kita selalu bersemangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan Amin, amin, Allahumma amin Alhamdulillah masih bisa untuk syarat aktivitas hari ini ya Ini aku awali dengan nyapu di halaman nih teman-teman Karena memang halaman itu udah bener-bener kotor banget gitu ya Jadi aku tuh mau sapu-sapu dulu halamannya ini Biar halaman itu tuh bersih lagi ya teman-teman dan enak dipandang Nah tadi tuh ada pak suami disitu ya Nah pak suami tuh habis ini teman-teman pulang Memperbaiki egre ya Atau itu yang biasa dipakai buat panen sawit teman-teman Jadi kenapa pak suami memperbaikinya? Karena kan sekarang itu pak suami sudah tidak bekerja ya Di perusahaan Di video sebelumnya juga udah aku ceritain sedikit Jadinya sekarang pak suami tuh kerjanya di kampung teman-teman Nah kalau di kampung sini kerjaannya itu ya Seputaran sawit gitu ya Manen sawit, melangsir sawit, atau ngangkatin sawit Atau bobersi di kebun sawit gitu ya Kayaknya nyemprot segala macem gitu Atau kerja-kerja yang lain Bahkan pak suami itu juga ikut kayak kerja bangunan gitu teman-teman Kalau misalnya ada yang ngajak gitu ya Kayak ngaduk semen segala macem lah gitu ya Pokoknya selagi ya kerjanya itu masih halal gitu ya Dan pak suaminya sanggup ya Pak suami itu terima ya teman-teman semua kerjaan Di tempatku ini memang rata-rata itu kerjanya seperti itu ya teman-teman Kalau misalnya kerjanya itu bukan di perusahaan gitu ya Jadi ya kerjanya itu kerja-kerja kebun gitu ya teman-teman Tapi disini tuh memang banyak kerjaan teman-teman Asalkan kita itu tuh niat buat kerja gitu ya Dan gak malas-malasan insyaallah itu tetap bisa lah teman-teman Untuk nyari penghasilan Karena memang disini tuh tukang panen buat manen sawit itu Bener-bener lagi susah banget gitu orang nyarinya Karena kebanyakan gitu ya teman-teman Beberapa orang-orang yang biasanya dulu manen itu tuh pada beralih ke kerjaan perusahaan gitu ya Ada perusahaan beberapa perusahaan disini Kalau pak suami itu kan sebelumnya kerjanya itu di peternakan ayam teman-teman Dan itu kerjanya itu terkadang bener-bener sampai tengah malam gitu ya Kalau pas lagi apa ya teman-teman panen ayam gitu Nah itu kadang sampai tengah malam gitu Apalagi kalau udah pas panen telur ayam gitu Itu kadang pulangnya itu udah malam teman-teman Dan dihitungnya tidak lembur gitu ya Jadi terkadang itu kerjaan itu bener-bener menguras tenaga banget gitu ya Tapi ya gitu teman-teman Kalau misalnya kita kerja di perusahaan kan Setiap bulan itu udah pasti nerima gaji gitu ya Nah kalau lebaran pasti nerima THR gitu kan Nah kalau kerja di luar itu tidak teman-teman Karena kan siapa yang mau ngasih THR gitu ya Palingan ada sih yang ngasih-ngasih gitu Biasanya orang-orang yang tempat kita panen di kebunnya gitu Nah itu terkadang suka ngasih sedikit-sedikit sih Kalau menurut yang aku dengar disini Kalau menurut dari pengalaman mah aku belum pernah ya Karena memang dari semenjak aku nikah sama pak suami Pak suami itu udah kerja teman-teman di perusahaan gitu ya Di peternakan ayam itu Jadi pak suami itu udah sekitar 5 tahunan teman-teman kerja di perusahaan itu ya Dan sekarang pak suami memutuskan untuk tidak bekerja lagi gitu Pokoknya gitulah ya teman-teman untuk alasan pastinya Aku tidak bisa untuk bantu untuk jelasin ke kalian semuanya gitu ya Pokoknya disini aku hanya minta doakan aja Semoga rezekinya pak suami selalu lancar Dan juga selalu berikan kesehatan Oke deh lanjut dulu ke videonya ya teman-teman semuanya Nah disini aku itu lanjut mau bersih-bersihin rumput Karena kan bentar lagi itu udah mau bulan puasa ya teman-teman Jadi aku tuh pengen banget untuk bersih-bersihin area sekeliling rumah gitu ya pengennya Nah nanti kalau misalnya area sekeliling rumah itu udah bersih Pasti bakalan enak banget mata kita memandang gitu ya Nggak ada rumput-rumputan gitu kan Jadinya aku tuh bener-bener semangat banget sih mau bersih-bersihin ya teman-teman Pokoknya sekarang itu kayak harus lebih bersemangat gitu ya bersih-bersihnya dibanding hari sebelumnya Biar apa biar nanti pas bulan puasa kerjaan nggak terlalu banyak lagi Dan aku tuh kayak bener-bener berharap banget di lebaran ini aku tuh bisa pulang kampung Ya berharapnya gitu ya teman-teman Cuman kan balik lagi ke rejekinya gitu ya Kalau misalnya nanti rejekinya ada ya aku bakalan pulang kampung gitu sama pak suami Pak suami juga belum pernah aku ajakin pulang kampung ya teman-teman Dari semenjak nikah gitu ya belum pernah mencoba lebaran di kampung gitu ya Dulu aku tuh pulang kampung sama pak suami itu tuh sebelum nikah teman-teman Buat minta restu orang tua gitu ya Jadi dulu itu tuh pertemuan orang tua aku yang sama pak suami yang pulang ke kampung gitu Karena kalau misalnya orang tua aku yang datang kesini Waktu itu masanya nggak sempat gitu teman-teman Jadinya aku sama pak suami yang pulang waktu itu Jadi belum pernah yang terlalu lama itu pun waktunya kemarin tuh cuma 3 hari gitu ya Dapat cuti dari tempat kerja Jadi kayak cuman bolak-balik nginep semalam habis itu balik lagi gitu teman-teman Karena kan rumahku tuh jauh ya Kalau misalnya dari Pekanbaru ke Pasaman Timur itu tuh sekitar Mungkin 8-10 jam ya atau 12 jam kali aku sih nggak tau pasti Biasanya itu sih teman-teman kami tuh berangkatnya dari sini itu malam ya Malam itu nyampainya pagi gitu kalau nggak salah ya Aduh apa jam berapa ya pokoknya lupa aku udah lama banget teman-teman nggak pulang gitu ya Jadi kayak bener-bener seneng banget sih ini Kalau seandainya nanti tuh bisa pulang gitu ya teman-teman Sebenernya kalau untuk pulang kampung budgetnya tuh nggak yang terlalu besar-besar banget gitu ya Kalau untuk ongkos per satu orang itu mungkin juga nggak terlalu besar gitu teman-teman Cuman kan nggak mungkin cuman pulang tuh mikirin ongkos doang gitu ya Jadi kayak harus bener-bener mikirin biaya kita disana juga gitu kan Apalagi kan lebaran ya teman-teman Cuman ya berharap aja gitu ya teman-teman bisa pulang Dan semoga Allah melancarkan rezeki kami Biar aku tuh bisa ada uangnya buat pulang kampung Oke deh balik dulu ke videonya ya teman-teman semuanya Nah disini aku tuh bersihin-bersihin rumputnya ini tuh bener-bener ekstra ya teman-teman Karena rumputnya ini tuh udah agak tinggi gitu Dan itu tadi aku juga sambi buat ngobrol-ngobrol sama tetangga aku gitu ya Pokoknya kalau misalnya udah beraktifitas kayak gini Terus ada tetangga yaudah sekalian aja buat ngobrol gitu teman-teman Malah jadi enak gitu ya Jadi kayak nggak terlalu berasa gitu loh teman-teman Untuk kerjaan tiba-tiba udah beres aja rasanya gitu Nah teman-teman ini kalian bisa lihat sendiri ya Untuk rumput-rumputnya ini tuh rumput tipe rumput itu yang agak keras teman-teman Jadi ini tuh bener-bener butuh tenaga yang lumayan ekstrasi buat ngebersihinnya Cuman ya kalau misalnya nggak dicicil ngebersihinnya gitu ya Kapan lagi mau dibersihin gitu Kalau misalnya mau dikerjain sekaligus Pasti bakalan merasa capeknya gitu ya Jadi tiap sore dicicil-cicil aja Mumpung hari ini tuh cuaca nggak terlalu panas banget Dan juga berangin-angin gitu ya teman-teman Jadi kayak enak gitu Mau beraktifitas kayak gini tuh di luar gitu loh Kalau rumput yang di bagian sekarang aku bersihin ini Ini tipe rumput yang mudah dibersihkan ya teman-teman Jadi itu tuh kan kayak tanah di tempat aku ini kan kayak tanah berpasir ya teman-teman Jadi dia tuh kayak lebih enak aja dibersihinnya begini Jadi dia tuh rumputnya tuh nggak keras gitu Tapi cepat banget tumbuhnya lagi Jadi ya gini deh ya Kalau resiko kalau misalnya punya halaman yang luas teman-teman Jadi harus sering-sering dibersihkan Mohon maaf ya Kalau misalnya di suara dabing aku Kedengaran suara anak-anak yang teriak-teriak Karena kebetulan Ini aku dabing itu di pagi hari Dan anak-anak itu lagi nonton Upin dan Ipin Jadi kalau misalnya nonton Upin dan Ipin Anak-anak itu pasti teriak-teriak dan kesenangan gitu ya Pokoknya apa yang dilakuin Upin Ipin di TV Mereka itu ngepraktekkan gitu loh teman-teman Jadi ya harap maklum Kalau misalnya ada suara sound tambahan Suara anak-anak yang teriak-teriak Di suara dabing aku Nah teman-teman Kemarin itu banyak banget yang bilang Bun tanahnya itu luas banget bun Alhamdulillah ya teman-teman Tanahnya itu lumayan luas Aku tuh beli rumah sama tanah ini tuh dulu 27 juta ya Karena orangnya tuh kepepet banget teman-teman Pengen ngejual gitu ya Padahal dulu di awal-awal Karena aku tuh nawar 30 Dia tuh nggak mau teman-teman Eh malah tiba-tiba dia itu nawarin 27 Alhasil ya gercep lah aku beli gitu ya Dan barokat Allah tanahnya itu bener-bener luas banget gitu teman-teman Dan juga udah ada rumahnya malahan kan Nah sekarang itu tuh masih ada sih hutang aku di bank ya teman-teman Insya Allah nanti tuh aku mau lunasin segera juga si hutang aku di bank Biar apa ya biar kayak lebih nggak mikirin hutang Apalagi kan sekarang kan Pak Sami nggak kerja di perusahaan gitu Jadi nanti kalau misalnya uang pesangon dari perusahaan itu keluar Itu bakalan aku lunasin ke hutang aja Biar pikiran itu lebih tenang kayak gitu ya teman-teman Semoga juga setelah lunasnya hutang riba Ya itu kan hutang riba ya teman-teman Karena aku minjem uang dibayar uang dan berbunga pula kan Jadi kan itu kan uang riba gitu ya Jadi semoga juga nanti setelah terlepas dari uang riba gitu Rezeki juga makin berkah dan juga makin luas gitu ya teman-teman Karena kan aku tuh sering banget denger ya teman-teman Kadang itu yang bikin rezeki kita terhambat Ya terkadang karena itu ada hutang riba segala macem lah gitu ya Kalau untuk masalah-masalah kayak gitu beneran aku tuh Nggak bisa ngomong banyak karena aku tuh bener-bener masih minim pengetahuan tentang itu Cuman yang aku bilang itu ya menurut yang aku denger aja Oke setelah tadi bersih-bersih di luar gitu ya teman-teman Disini aku ke dapur karena aku lihat dapur udah berantakan lagi ya Nah untuk sore ini aku nggak masak teman-teman Karena untuk sore ini tuh Pak Suami tuh pergi lagi buat Apa ya buat Apa ya sih namanya ya Buat kenduri lagi tuh teman-teman Ada orang yang acara Apa ya berdoa di rumahnya Buat menyambut bulan puasa gitu ya Jadi itu tuh Kan laki-laki tuh banyak yang datang Dan itu biasanya makan disana Jadinya hari ini aku nggak masak Karena lah kemarin juga masih ada yang Ini ya gulai daun singkong dan telur Dan itu tuh masih ada teman-teman Pokoknya itu masih cukup banget lah buat aku Paling kan aku masaknya itu ya besok lah mungkin Oke lanjut Disini tuh aku mau susunin cucian piring aku dulu Karena ini tuh udah numpuk ya teman-teman disini Nggak enak gitu loh ngeliatnya Kalau misalnya cucian piring itu numpuk Kayak bawaannya itu kayak sumpek gitu rasanya dapur ya teman-teman Nggak tau kenapa gitu ya bukan karena so bersih Mungkin karena dapurku ini juga terlalu banyak warna ya teman-teman Jadi kalau udah ngeliat tumpukan cucian piring itu nambah kayak sumpek gitu rasanya Ya semoga aja lah ya teman-teman rejeki aku buat renovasi dapur ini tuh Masih bisa tetap terleksana Walaupun sekarang pak suami udah nggak kerja gitu ya Ya aku hanya bisa berharap seperti itu Ya kadang begitulah ya teman-teman Kita udah punya rencana Tapi Allah punya rencana lain untuk kita Tapi kita harus yakin ya teman-teman Skenario Allah atau rencana Allah itu Pasti rencana yang terbaik dan yang paling indah Nah ini aku udah angetin ya Untuk gulainya Atau untuk sisa gulainya ya teman-teman Dan disini aku lanjutin Buat keluar Buat ngerebus air Karena memang air di dalam galon itu udah nggak terlalu banyak Takutnya kalau aku nggak rebus hari ini tuh Tiba-tiba ntar habis Eh malah airnya itu nggak ada stoknya gitu Jadi yaudah aku masak aja dulu airnya Biar nanti kalau misalnya air habis Itu mudah tinggal disalin aja Nah seperti biasa ya teman-teman Kalau aku itu nyalain api Itu menggunakan kantong plastik Dan itu biasanya memang aku pilihnya Itu yang hitam ya kantong plastiknya Atau yang berwarna lah gitu ya Biar mudah nyalanya gitu Kalau misalnya pakai yang putih teman-teman Itu tuh nggak bisa nyala gitu ya Jadi yang mudah nyala itu ya kresek yang warna hitam Kayak gini Dulu pas masa aku kecil ya teman-teman Aku tuh disuruhin sama mama Buat ngidupin api kayak gini Aku beneran nggak bisa sama sekali Terkadang itu sampai minyak tanah itu udah banyak Yang aku siram gitu ya teman-teman Ke kayunya Eh malah nggak hidup-hidup dong Untuk apinya gitu ya Tapi kalau sekarang ini mah ya teman-teman Ya pakai kresek doang mah udah bisa hidup gitu ya Mungkin karena udah kebiasaan juga kan Jadinya ya sekarang itu berasa kayak lebih mudah aja Buat ngerjainnya Kalau dulu Masya Allah ya teman-teman Kalau udah disuruh hidupin api Itu kayaknya kerjaan yang berat banget Menurut aku Nah ini tuh aku sebenernya pengen banget ganti ya teman-teman Untuk tungku atau tempat dari aku ngerebus air ini Si tungku besinya itu tuh kakinya tuh kecil teman-teman Jadi aku tuh kadang was-was gitu ya Takutnya nanti patah gitu Cuman belum ada gantinya teman-teman Dan pengen nyari batu aja sih mungkin kayaknya nanti ya Biar kayak lebih kokoh gitu Karena ini tuh besinya itu bener-bener kecil teman-teman Sedangkan kukusan atau dandangnya itu kan lumayan besar Oke lanjut lagi nih teman-teman Tadi setelah aku ngerebus air Aku biarin aja airnya di luar ya Paling kan dipantau aja sesekali Dan disini aku lanjutin aja Buat pakaikan anak-anak baju Karena memang anak-anak itu udah mandi ya tadi Jadi sekarang waktunya itu tuh dipakein baju sama celana Pokoknya didandanin lah secakep-cakepnya gitu ya teman-teman Ini aku dahulu kan pakein bajunya si adek ya Alhamdulillah Kalau anak-anak itu memang tipe anak-anak yang gak banyak cincong Kalau dipakein baju Kan ada juga ya teman-teman Tipe anak-anak itu yang lari-larian sana sini sana sini gitu ya Kalau misalnya pas dipakein baju Nah kalau anak-anak itu alhamdulillah enggak ya Lumayan tertip teman-teman pake baju Karena memang dari kecil aku udah biasain gitu ya Kalau misalnya makan pake baju itu tuh harus tertip diem gitu Jangan lari sana sini gitu ya Dan alhamdulillahnya anak-anak itu nurut teman-teman Mungkin karena mereka itu tau kali ya teman-teman Kalau bundanya itu tuh ngurus mereka tuh sendiri gitu ya Jadi kayak mereka tuh juga harus bisa kerjasama Biar bundanya tetap bisa ngurus mereka dengan baik gitu kali ya Nah disini aku udah iket juga rambut anak-anak Dan juga jangan lupa dibedakin cemong-cemong Karena semakin cemong anak-anak maka semakin gemes aja kelihatannya Oke setelah si adek selesai Lanjut juga disini si kakak aku pakein pampers ya Dan jangan salvok sama kakak ya teman-teman Dia itu selalu pake empeng Itu tuh belum bisa dilepas gitu loh empengnya Kalian ada saran gak sih teman-teman Gimana caranya biar anak-anak itu bisa lepas dari empeng gitu ya Kalau ada saran boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman Karena kakak itu kalau misalnya tidur Gak ada empeng sama selimutnya Itu beneran asli dia tuh gak bisa tidur teman-teman Dia itu selalu nangis-nangis dan nyari-nyariin gitu Jadi aku tuh kayak selalu berusaha gitu loh teman-teman Biar anak-anak itu selalu ada empeng sama selimutnya gitu ya Makanya kadang mau nyuci selimutnya itu beneran susah gitu Apalagi kayak di musim sekarang nih teman-teman Musim hujan dan selimut anak-anak itu udah mulai bau gitu loh teman-teman Dan tadi tuh mohon maaf ada sedikit iklan Pak suami tuh tiba-tiba mau lewat Karena dia ngeliat kamera Dia putar balik gitu teman-teman Jadi sekilas keliatan gitu ya pak suaminya disitu Ya begitulah kira-kira ya teman-teman Perkontenan emak-emak di rumah Nah disini tuh anak-anak seperti biasa juga sambil nonton Upin dan Ipin ya Karena kalau Upin-Ipin tuh kan mainnya pagi siang sore ya teman-teman Udah kayak makan aja Oke Alhamdulillah terima kasih udah ngikutin video aku hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye